Intro Kenaikan harga emas yang terjadi akhir-akhir ini selain mendatangkan keuntungan tersendiri bagi para pemiliknya juga merupakan berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang emas kaki lima atau pedagang emas ember toko atau emas perko Salah satunya adalah Budi yang merupakan pedagang emas ember toko atau emas perko di Jalan Jenderal Ahmad Yani Purworejo Warga berjan Purworejo tersebut mengaku keuntungannya bisa berlipat dari hari-hari biasanya saat terjadi kenaikan harga emas namun demikian harus berhati-hati agar tidak terkenal tipu emas botong atau palsu sehingga insting kuat dan pengalaman menjadi kunci utama dalam mendulang keuntungan dari dagang mas perko tadi Modalnya hanya meja kecil neraca yang dikurung kota kedap angin demi akurasi timbangan ditambah gontor hukum dan air raksa sebagai alat uji keburnian emas meski demikian asam manis dan pahit ketirinya menjadi pedagang mas perko sudah dialaminya katakan ada yang masih lapisan itu kan gak laku masih jual katanya kita kan kena lapisan juga dari pembelian sering juga mas bukan mas tapi keluarga dilapis emas disebut itu kan sering kita itu kena ini akhir-akhir ini bulan kemarin itu ada ya kena 10 juta ini sudah bisa puluh lapisan kayak itu tapi kalau pas turun kayak kemarin itu kan turun di 50 juta berapa? oh kemarin itu tadi ya mungkin ya itu tinggal ngalikan aja tinggal di 50 juta berapa? 50 juta berapa? 50 juta berapa? 50 juta berapa? tapi kalau naik ya itu enak naik 10 juta ya tinggal ngalikan aja mungkin bapaknya punya harapan bah kedepannya bagaimana gitu apa ya bapaknya bukan sunggalan disini yang semoga lancar amin katakan kan sini mas orang kan bukan dari kita kan di Terokoh katakan ini kan di tempat terlarang juga sih katakan ada populasi dari satu OPP kita dan ini kita pilih udah lama gak ada Dari Purworejo Muhammad Asrof Fakru Rozi Mogelain Channel melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih